Buaya merupakan kelompok reptil besar yang terdiri dari beberapa spesies termasuk buaya air asin, buaya air tawar, dan kaiman. Buaya dapat ditemukan di berbagai habitat seperti sungai, danau, rawa, hutan mangrove, serta muara. Mereka dikenal sebagai predator teratas di ekosistem tempat mereka hidup. Buaya memiliki tubuh yang besar dan kuat, dengan kulit yang tebal dan bersisih. Mereka memiliki empat kaki yang pendek, serta ekor yang panjang dan kuat untuk membantu mereka berenang. Ukuran buaya dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya, namun kebanyakan buaya dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 5 hingga 7 meter dengan berat mencapai lebih dari 1000 kilogram. Buaya adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, reptil, mamalia, dan burung. Mereka biasanya menunggu mangsa di dalam air dan menyerang mereka dengan cepat, menggunakan gigi yang kuat dan tajam untuk membunuh mangsa mereka. Buaya juga dapat melompat keluar dari air untuk menangkap mangsa yang berada di atas permukaan air. Meskipun buaya terlihat seperti predator yang menakutkan, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem tempat mereka hidup. Sebagai predator teratas, buaya membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi mangsa dan menjaga lingkungan tempat mereka hidup tetap sehat. Sayangnya, buaya menjadi sasaran pemburu karena kulit mereka yang tebal dan bersisik, daging mereka yang enak, serta kepercayaan bahwa beberapa bagian tubuh mereka memiliki sifat penyembuhan. Oleh karena itu, beberapa spesies buaya saat ini terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat. Tidak hanya itu, beberapa spesies buaya juga menjadi ancaman bagi manusia. Terlebih lagi, buaya yang hidup di dekat permukiman manusia seringkali terlibat dalam insiden serangan terhadap manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati ketika berada di dekat habitat buaya dan harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari insiden serangan buaya. Dalam kesimpulannya, buaya adalah predator teratas yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup. Namun, manusia harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko insiden serangan buaya. Kita juga harus terus berupaya untuk melestarikan populasi buaya di seluruh dunia, sehingga mereka dapat terus berperan penting dalam ekosistem tempat mereka hidup.